Dan itu mungkin menjadi pembuka saya, Pak. Karena waktu itu saya hampir menemukan jalan buntu di mana-mana, Pak. Jadi saya ingat banget, saya tidak direspon dan ditolak lebih dari 25 kali sebelum bertemu Pak Dahlan. Baru bisa dilepas, oke. Kalau begitu sudah tidak tahu di mana tempat colok saja. Hilang dia. Mungkin jangan sekarang, mungkin setahun lagi. Ketika yang sudah seribu kilo. Itu itu apa kabarnya, Pak? Tidak pernah ketemu juga. Tidak pernah ketemu, Pak. Ini tempat parking mobil di sini. Ini diubah, Pak. Jadi itu kita matikan pintunya, karena covid saya perlu ruangan napas yang diubah dan terbuka. Ini gambelan. Jadi suka ada performance juga di sini? Ya, latihan. Latihan sekali sih, khusus sih pernah, men, di sini. Ini sudah jadi ini, jadi pintang tamu. Sinden, ya. Saya belum pernah di sini, Pak. Ya, belum. Saya selalu di ajaknya ke kantor, Pak. Ketika masih punya kantor. Ketika masih punya kantor. Oke. Nah, ini karena teknologi ini juga terbuka. Karena covid kemarin. Dulu di sini, nah mencapai ciri saya berani mencapai suar. Jadi rapat-rapat ya sudah. Oke. Ini boleh diminum. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ini teh bikinan istri saya sendiri yang resepnya agak berbeda. Oke. Ya. Ini pisang istri saya yang goreng gaya Kalimantan. Gaya Kalimantan sama goreng tahu sama. Di Jawa nggak ada. Di Jawa seperti ini nggak ada. Ini sanggar namanya. Pisang sanggar. Pisang goreng gaya Kalimantan. Gaya Kalimantan. Pagi ini podcast kami dengan Pak Sandiaga Uno di Surabaya. Karena beliau punya acara di Madura dari malam sampai Jawa malam. Betul. Apakah tadi pagi masih sempat lari? Karena kan ini pelari ini. Sempat padahal tapi banyak jalan. Karena tadi para peserta yang mau gabung sambil diskusi itu. Banyak yang. Lebih banyak yang pejalan pagi. Bukan pelari pagi. Jadi lari sambil jalan. Memang rutin sih. Kalau lagi kunjungan maupun di Jakarta dalam kesehariannya. Jadi tetap olahraga. Tetap olahraga. Karena beliau ini pelari maraton. Dan sudah ikut maraton New York. Maraton Boston. Mana lagi? World major marathon itu ada enam. Boston. New York. Chicago. London. Berlin. Sama Tokyo. Enam-enamnya sudah semua? Sudah. Pak Sandi ini kan jadi menteri di saat yang sangat sulit. Iya. Menterinya menteri pariwisata lagi. Sehingga semua pariwisata lagi sangat sulit-sulitnya. Terus gimana Pak jadi menteri pada iklim yang seperti itu? Ya prihatin ya Pak Adalan. Terus terang ini pertama kali di This Way saya ingin cerita. Awalnya masuk ke dalam kabinet itu kan setelah Pilpres. kami banyak berdiskusi dan pada beberapa kesempatan saya berdiskusi langsung sama Pak Presiden. Belum jadi menteri waktu itu? Belum. Belum jadi. Belum terbentuk malah kabinetnya di 2019 ini. Beberapa bulan lah setelah. Pemilu. Pemilu setelah MK. Setelah MK ini diundang kita banyak diskusi gimana saling berkontribusi membangun bangsa ke depan. Dan waktu itu memang dari pertama Pak Presiden sudah memiliki satu konsepsi dimana kita bersatu semuanya. Dan menurut saya itu tentunya satu inovasi ya. Belum pernah ada pemilu. Yang kalah dirangkul. Yang kalah jadi bagian dari pemerintahan ini suatu. Kalau di bisnis ada inovasi ini di perpolitikan juga ada inovasi gitu loh. Waktu itu saya bilang Pak saya karena banyak sekali habis sumber daya dan sumber dana. Waktu itu saya bilang boleh gak saya di dunia usaha di luar pemerintah saya ingin menata kembali bisnis saya. Dan setelah beberapa bulan itu terus covid kan. Covid dan covid mengubah semuanya. Namun saya sempat menata bisnis saya dan alhamdulillah beberapa restrukturisasi dan juga beberapa kegiatan investasi yang saya lakukan pasca Pilpres ini. Mampu untuk mereposisi usaha saya agar lebih resilient lebih tangguh. Nah saat covid justru karena reposisi dan restrukturisasi yang kami lakukan di 2019. Perusahaan investasi kita dalam keadaan yang lebih siap lebih tangguh. Nah pada akhir 2020 itu ditagi janji saya sama Pak Presiden. Dan pada saat itu ya sudah gak ada alasan lain dan beliau langsung perintahkan gitu ke pariwisata dan ekonomi kreatif. Begitu masuk saya melihat memang ini sektor yang sangat menghadapi tantangan. Sangat terpengaruh oleh covid ya. Sangat terpuruk. Jadi 34 juta masyarakat Indonesia menggantungkan penghidupannya di sektor parekraf. Dan saat itu memang keadaannya sangat-sangat prihatin. Jadi bahwa tidak menjadi menteri sejak pembentukan kabinet pertama ada baiknya juga ya. Jadi sempat melakukan konsolidasi bisnis. Ya itu yang ngatur yang di atas lah. Karena saya spontan aja kepada Pak Presiden waktu itu bahwa kalau perlu, kalau diizinkan beliau saya ingin ada waktu. Dan kebetulan Pak Prabowo waktu itu langsung menjabat Menhan dan saya sampaikan saya perlu waktu untuk menata usaha lagi. Dan ya saya ingat saya waktu itu, gak tahu kenapa tapi walaupun covid itu baru 2020 awal kan, saya ingat sekali itu Februari atau Maret. Kita sempat mulai meningkatkan investasi kita di bidang kesehatan. Ini Pak Sandi maksudnya? Iya, di grup kita. Jadi itu satu di bidang kesehatan yang saya kembangkan bersama dengan teman-teman. Yang saya waktu itu juga ingin sekali masuk sebelum covid itu diagnostik. Tapi diagnostik itu gak sempat kita kejadian dan pas saat covid terbukti sekali kan, bagaimana kesehatan, diagnostik itu jadi pilihan utama dari sektor usaha. Tapi kan banyak di masa krisis seperti itu harus lahir terobosan. Pak Sandi merasa terobosan apa yang pernah dilahirkan di pariwisata ketika covid itu? Jadi sebetulnya terobosan ini banyak, seperti di bisnis juga, kita melihatnya kan ini era VUKA. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Jadi banyak random walk. Dan pada saat random walk ini kita ketemu bahwa pariwisata itu masuk ke setelah covid ini ke dalam era personalized. Jadi pariwisata itu sangat, pariwisata dan ekonomi kreatif ya, sangat dekat dengan person to person. Jadi personalized, localized, pariwisata yang lokal, ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan setempat. Terus customize, minatnya khusus sepeda, misalnya wisata berbasis olahraga, wisata berbasis desa wisata. Jadi sangat lokal gitu. Dan smaller in size. Tapi kan untungnya Pak Sandi ini kan bukan hanya Menteri Pariwisata, tapi juga ekonomi kreatif kan? Sehingga di saat pandemi, jangan-jangan ekonomi kreatifnya yang lebih menonjol. Jadi di 2020, ekonomi kreatif itu terkontraksi kecuali, tapi tidak sedalam pariwisata. Jadi kalau pariwisata itu kontraksinya sampai 85%, kalau ekonomi kreatif kontraksinya sekitar 4%. Nah, yang positif atau kita sebut pandemic winner, itu aplikasi, gaming, televisi, dan radio. Empat sektor dari ekonomi kreatif yang justru bertumbuh. Nah, tahun berikutnya 2021, ekonomi kreatif sudah meningkat. Sudah jumlah lapangan kerjanya sudah ditambah. Sudah pulih. Sudah pulih. Di 2021, ekonomi kreatif sudah mulai pulih. Pariwisata itu masih berdarah-darah 2021. Baru 2022 ini agak menggeliat dua sektor ini. Jadi setelah sekarang dilonggarkan seperti ini, apa berikutnya Pak untuk pariwisata ini? Menurut saya, kita harus, saya kemarin ini baru meng-compare data-data dari China. China kan zero COVID policy, tapi pariwisatanya justru meningkat selama pandemi ini. Rupanya domestic marketnya itu, dan strategi mereka itu menurut saya perlu kita acungkan jempol ya, bahwa dengan peningkatan wisatawan-wisat antara ini, mereka bisa sustain occupancy rate-nya. Nah kita, begitu border dibuka, ini tantangannya gimana wisatawan-wisat antara kita itu berwisata di Indonesia saja. Dan bagaimana mereka yang biasanya 11 miliar dolar dibelanjakan dalam berwisata di luar negeri, beli-beli produk ekonomi kreatif luar negeri ini bisa diarahkan untuk berwisata di Indonesia saja. Jadi, ini kan resminya penerbangan asing semua sudah boleh masuk, dan tidak harus ada karantina. Tidak ada karantina, karantina ini kita uji coba kan di Bali mulai tanggal kemarin 8 Maret, dan sudah hampir berjalan satu bulan ini, tidak memicu kasus baru, jadi kita akan perluas ke seluruh wilayah Indonesia. Wah, jadi Pak Sandi ini juga saya kenal lama sekali, dan beliau ini pelari, kemudian bisnismen di bidang keuangan, dan seperti di Indonesia Singapura, ini kan traffic-nya kan tinggi sekali nanti. Nanti yang Pak Sandi khawatirkan semua orang berbondong-bondong ke Singapura lagi. Saya harus menciptakan destinasi-destinasi di sini yang memiliki pengalaman dan kenangan untuk wisatawan, sehingga mereka akan paling tidak mengambil opsi berwisata di Indonesia. Saya tidak bisa melarang mereka, karena kita tentunya terbuka, dan kami harus meng-create, nah yang melihat dari data-data yang kita kumpulkan, kita juga ada big data, big data ini 30% dari peningkatan kunjungan wisatawan-wisata itu di desa-wisata. Jadi desa-desa wisata misalnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur yang saya pernah. Di Jawa Timur aja 400. Jadi ini suatu destinasi wisata yang sangat berbasis masyarakat, berbasis komunitas, berbasis lingkungan, yang kita tidak perlu investor-investor gede, bangun hotel, dan lain sebagainya. Kita hadirkan homestay. Dari tariknya apa? Ya keseharian masyarakat desa itu. Nah ini yang menurut saya menjadi program unggulan kita ke depan. Saya baca ini Indonesia Care. Apa itu Pak? Indonesia Care ini adalah tagline kita, I do care singkatannya, untuk menunjukkan bahwa pariwisata kita sekarang sudah clean, healthy, safe, and environmental sustainability. Jadi ini bahwa we do care about your safety, your health, your hygiene, dan juga terhadap lingkungan. Jadi tagline yang lama-lama itu diganti ini? Oh masih ada tagline yang lama ini ada di sini. Oh wonderful Indonesia. Masih ada ya. Saya pikir ganti-ganti-ganti tagline. Tidak, malah semua yang menteri-menteri yang dulu saya kumpulkan jadi satu Pak Guyuban gitu dari Bu Mari. Termasuk saya juga kontak Pak Menteri-menteri yang sebelumnya. baru saja kita kehilangan Pak Ardike dan sampai ke Mas Tama. Mas Tama ini kan salah satu ikon media dan paling ngerti event dan baru ditarik sama Presiden. Jadi salah satu ketua yang membidangi orkestrasi untuk persiapan G20. Pak Sandi ini lulusan Amerika. Kebetulan saya tahu universitasnya karena ayahnya anak saya itu di Great Bend. Great Bend itu dekat dengan Wichita. Iya betul. Sehingga saya sering ke Wichita. Kampusnya di Wichita. Kansas. Dan itu... Mendaratnya di Wichita pasti ya kalau di Great Bend. Great Bend ya. Rumahnya orang Great Bend kuliahnya juga Wichita. Oke. Begitu. Dan di sana ada satu restoran yang pertama di dunia ya. Apa ya? Pitsahat. Pitsahat ya. Jadi Pitsahat itu dimulai dari Wichita itu. Dari kampus kami. Dari dalam kampus. Dan waktu itu saya mengunjungi sekarang jadi museum. Dan dari sana terus pergi ke mana-mana sehingga saya sering ke Wichita ke kampusnya belia ini. Tapi kan Pak Sandi ini kan terkenal sekali jadi pembicaraan bertiga. Trio Sandi, Erick Thohir, dan satunya siapa? Mohamad Lutfi. Mohamad Lutfi. Ya setiga-tiganya sekarang jadi menteri. Itu bagaimana ya bisa? Itu satu umur ya? Iya kita seumur, sepermainan, main basket, terus sama-sama dapat kesempatan kuliah di luar negeri. Saat di sana kita sering kumpul-kumpul juga. Kebetulan pada saat itu permiaskan persatuan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat itu. Banyak melakukan kegiatan. Ya kami kumpul-kumpul. Tapi ya nggak pernah menyangka juga akhirnya kita bertiga sekarang menjadi pembantu presiden di Kabinet Indonesia Maju ini. Dan menteri penting-penting lagi semua. Ya menteri-menteri yang ditugas-tugasnya pada berat-berat semua ini. Tapi kan orang lantas juga mengatakan bahwa ini tiga-tiga ini berteman baik. Jangan-jangan tiga-tiga ini juga bersaing dalam merebut politik di masa depan. Bisa jadi. Kita dibesarkan juga sama hitmi. Jadi terus waktu setelah lulus, kuliah, saya sempat karir, dan waktu di PHK oleh perusahaan kami itu saya kan bangun usaha sendiri. Nah terus ketemu Pak Dahlan. Nanti saya ingin tanya banget di awalnya. Mungkin mudah-mudahan Pak Dahlan masih ingat. Nah terus di HIPMI kami bergabung. Saya diajak sama Pak Lutfi untuk memimpin HIPMI di awal tahun 2000. Kita juga gak pernah terpikir pada satu saat kita bakal serve. Nah di HIPMI itu ada satu moto yang sering diucapkan pengusaha-pejuang-pejuang pengusaha. Tapi kita juga bersaing untuk bersanding. Bertanding untuk bersanding. Oh bertanding untuk bersanding. Jadi walaupun kita tanding tapi pada selesai pertandingan itu ya kita harus duduk sama-sama untuk memikirkan kebaikan bangsa ke depan. Dan itu sebetulnya dilakukan Pak Jokowi. Saya juga apa yang menjadi satu apa namanya semacam kultur dan value di HIPMI itu diperlihatkan pasca Pilpres 2019. Nah jadi kalau ada persaingan memperebutkan ketua umum HIPMI gitu setiap yang menang itu selalu memang mengajak yang belum berhasil itu di dalam kabinet. Itu sudah jadi kebiasaan di HIPMI? Sudah di HIPMI itu memang sampai sekarang. Misalnya bertanding kemudian bersanding itu masih juga sampai sekarang. Sekarang ketua umum kita yang sekarang Maming, ketua umum HIPMI ini juga mengajak yang bersaing sama dia yang belum berhasil untuk mendapatkan posisi ketua umum itu di deke pengurusannya. Pak kembali ke desa wisata. Dewa desa wisata ini sehebat-hebatnya kan hanya akan mendatangkan turis lokal. Sementara kita yang kita perlukan dari turisme ini kan juga sumber devisa. Terus gimana? Jadi desa wisata itu ada beberapa kategori mulai dari yang rintisan sampai yang sudah maju dan mandiri. Kalau desa wisata yang sudah kelasnya dunia, contohnya desa terbersih di dunia seperti desa pengelipuran, itu wisata orang mancanegara yang datang. Malah 30-70 di Bali. Terus ada desa wisata ngelanggeran di Jogja itu juga juara dunia tahun lalu, itu juga sudah menarik wisatawan mancanegara. Saat saya ke sana di tengah-tengah covid itu ada orang Spanyol datang ke sana. Nah karena mereka ingin mendapatkan satu sensasi rural village tourism gitu loh. Jadi memang ini juga salah satu tren pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang memang diminati oleh wisata orang mancanegara. Pak Sandi, Pak Menteri melihat bahwa seperti desa di Jogja itu, apa namanya Pak tadi? Ngelanggeran. Ngelanggeran itu, sustainable. Sustainable sekali. Karena, kenapa itu sustainable? Karena dikelola bukan oleh aparat pemerintah dan lain sebagainya, tapi oleh komunitas, oleh champion. Mereka memiliki, ya kayak kalau perusahaan itu ada CEO-nya lah gitu. Dan CEO-nya itu ya inovatif, proaktif, sangat kolaboratif, dan dare to take risk. Dia bikin beberapa terobosan-terobosan. Jadi memang akhirnya pariwisata berbasis komunitas itu jika kita munculkan champion-championnya berkelanjutan, sustainable. Mungkin Pak Menteri perlu menyebutkan beberapa desa wisata supaya mereka bangga dan mereka terus meningkatkan dan menjadi inspirasi bagi desa wisata yang lain untuk meningkat menjadi itu. Satu, Bali tadi yang terbesar. Jadi penglipuran. Penglipuran. Tentunya menurut saya kalau di Bali itu banyak sekali. Tapi kita bicarakan per kabupaten misalnya, kalau di Buleleng itu ada desa pemutaran. Itu juga world class. Itu di dekat Menjangan Islands itu pemutaran Bay namanya itu desa wisata pemutaran. Kalau di Jembrana itu ada desa wisata Ekasari, coklat. Dia memproduksi coklat. Kalau di Tabanan kita tahu sendiri Jati Lui yang sudah UNESCO. Itu di Badung banyak sekali. Kemarin yang menang di anugerah desa wisata itu mulai dari desa wisata Carang Sari yang tempat kelahiran ngurah rai. Jadi itu desa wisata berbasis sejarah. Sampai ke yang di Ungasan itu Pak. Jadi ada pendawa di situ semuanya konsepnya desa wisata. Kalau kita ke atas ke Giyanyar banyak juga desa wisata yang berbasis budaya desa Mas Ubud misalnya. Dan di Karang Asem, pegering singan berbasis endek itu luar biasa. Jadi di Bali aja. Terus kalau di Jawa sini, Jawa Timur kita punya Pujon Kidul di Malang. Itu satu desa bisa menghasilkan tambahan penghasilan bisa sampai 2 miliar per bulan. Pujon Kidul itu apa? Pujon Kidul itu desa wisata di Kabupaten Malang. Yang diandalkan apa? Dia punya, menarik juga, dia punya kafe dan homestay namanya mewah. Mepet sawah. Jadi yang dijual itu. Selain budaya, alam di tengah persawahan itu sangat menarik. Terus ada produk-produk ekonomi kreatif. Kalau di Jawa Timur itu, terus tentunya yang di Banyuwangi yang sangat terkenal. Desa wisata Ossing, Kemiren. Terus juga, kita kalau dekat sini di Majokerto ada desa wisata Bejijong. Di situ sangat terlihat, apa namanya, situs dari Terawulan. Dan ada the sleeping, the biggest sleeping Buddha. Itu kalau kita pikiran, oh harus ke Thailand. Gak perlu cukup ke Majokerto. Di Pacitan Pak, ada kemarin, ternyata Pacitan itu menjadi salah satu destinasi unggulan untuk serving. Selain Banyuwangi. Jadi itu banyak juga desa wisata di Pacitan dan di Jawa sendiri selain Jogja, Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah seputar Borobudur itu ada balkondes-balkondes. Dan terima kasih waktu itu BUMN juga menginisiasi, men-support balkondes-balkondes Candi Rejo. Terus ke Jawa Barat situ juga banyak sekali desa wisatanya. Jadi total sekarang yang ada dalam jaring desa wisata kita adalah 3.400 desa wisata. Dan yang tahun lalu yang shining itu kayak desa wisata Wai Rebo. Yang di NTT Pak, di Manggarai, di Kabupaten Manggarai. Atau beberapa desa wisata. Mau Merik, dekat Mau Merik. Oh Manggarai di Barat ya? Manggarai, di Manggarai. Ini kan Manggarai Barat, ini Manggarai-nya. Jadi dalam perjalanan ke Ruteng itu ada Wai Rebo yang gambarnya itu loh Pak. Iya, iya. Rumah-rumah adat itu. Jadi banyak sekali dan kalau saya lihat ini adalah perjalanan spiritual buat saya pribadi. Karena saya selalu mengasosiasikan dulu kalau pariwisata itu ya nusah dua, high class gitu. Ternyata pariwisata bottom of the pyramid ini hidup. Dan selalu penuh. Dan besar sekali. Dan desa wisata ini ya rame dikunjungin sama warga. Ini mumpung tadi Pak Sandi menyebut Mojokerto dan Trawulan. Saya pernah pengen berinisiatif waktu itu ketika masih ada di sesuatu untuk menghilangkan gangguan. Menghilangkan gangguan di Trawulan itu. Itu kan ada sleeping buddha di utara, ada petilasan di selatan. Tapi di tengah-tengahnya itu bergebelah oleh jalan raya jurusan Surabaya-Jakarta. Yang itu ya namanya jalan raya kelihatan kejem, kelihatan macam-macam. Sehingga tidak sinkron antara utara dan selatan. Sehingga pernah bisa nggak ya jalan itu dibikin layang atau dibikin bawah tanah. Sehingga Trawulan itu menyatu antara petilasan dan selatan. Sehingga yang jalan raya sekarang itu menjadi bagian dari itu dan tidak kelihatan lagi jalan raya. Itu menurut saya akan eventually ke sana ya. Karena begitu itu jadi daya tarik dan menjadi sumber ekonomi. Pasti akan dicari inovasinya tuh. Supaya jalan raya itu bukan membelah tapi mempersatukan utara sama selatan. Atau begitu. Ya saya titip ke Pak Menteri. Boleh Pak. Dan itu banyak sekali yang nulis surat ke saya mengenai apa yang Bapak khawatirkan itu. Agar pembangunan di sana tidak... Kan itu banyak banget situs-situs yang belum di-explore ya. Jadi menurut saya itu juga jadi PR kita. Ya. Covid sudah kelihatannya. Sudah hampir lewat. Di Shanghai ini naik lagi loh Pak. Jadi mungkin Bapak punya info tuh Pak. Ya sana naik tapi sebetulnya yang dibilang naik di sana itu tidak seperti kita. Karena tadi sudah menyebutkan zero tolerance. Sehingga ada sedikit langsung dipadamkan. Nah pemadamannya itu kan total kalau di sana lockdown begitu. Jutaan gitu yang di lockdown ya. Di lockdown jutaan. Padahal mungkin cuma ribuan yang terkena kasus. Tapi kan mungkin itu karena justru kebijakan zero tolerance itu. Akhirnya yang terkena covid kan masih sedikit di sana. Tidak sampai 200 ribu. Apakah menurut Pak Adalan apakah ini akan... Karena Pak Adalan kenal sama para petinggi-petinggi di sana. Apa policy ini akan dipertahankan? Karena Cina ini salah satu pasar yang sangat besar Pak Adalan. Ini yang sekarang jadi pembicaraan. Apakah setelah Eropa ternyata bisa melewati. Kita juga mulai kelihatannya bisa melewati Amerika. Apakah Tiongkok akan stick dengan kebijakan itu. Ini menarik untuk diamati terus. Saya sih berharap karena Tiongkok ini... Tapi takutnya kan kalau begitu dilepaskan takutnya meledaknya luar biasa. Karena miliaran orang. Satu itu. Kalau kita sendiri kan secara gradual. Gradual tapi cukup eksponensial. Wisatawan mancanegara dari Tiongkok ini kan juga menjadi andalan. Untuk wisatawan kita terutama yang Sulawesi Utara. Jadi harus kita... Jadi saya harus... Mas pada ini. Antisipasi karena kalau mereka sudah dibuka. Kita harus arahkan ke pariwisata yang berbasis kualitas itu. Karena kita mau bergerak dari kuantitas. Menuju ke quality tourism. Jadi saya harus... Betul-betul... Ini mau bikin beberapa konten nih. Jadi jumlah manusianya tidak sebanyak dulu. Tapi hasilnya lebih besar. Tapi dampak ekonominya lebih besar. Dan itu saya lagi latihan. Mungkin nanti bisa direkomendasikan guru bahasa Mandarin. Karena saya harus bikin konten-konten di Tau Yin. Saya punya Pak. Karena kami punya yayasan kerjasama Indonesia-Tiongkok. Di bidang bahasa Mandarin. Hadir di sini. Itu namanya Andresho. Direktur kami. Nanti bikin konten sama kita nih. Sama Desue ini. Untuk khusus pasar mainland China. Kita yakin banget ini. Kalau di... Fokuskan benar. Selain Australia ini. Yang sangat terbuka buat kita. Karena jaraknya dekat sekali. Antara Tiongkok dan Indonesia. Dan manusianya begitu banyak. Dan minat wisatanya juga besar. Tinggi. Ya begitu. Baik. Pak saya... Tidak akan pernah lupa Pak. Saya waktu baru saja di PHK. Terus saya memulai usaha. Salah satu kan yang awal-awal memberikan semangat tuh Tirsa Pak. Tirsa sekarang masih... Baru ulang tahun kemarin. Kita rayain. Saya barusan dengan ibunya kemalang. Kemalang. Kemarin. Kemarin. Sama Tirsa ini saya ingat banget. Harus ketemu Pak Dahlan. Harus ketemu Pak Dahlan. Dan waktu itu Pak Dahlan sibuk sekali gitu. Saya... Di awal-awal dari... Krisis tahun 97-98 itu... Pak Dahlan juga lagi aktif untuk melakukan... Tentunya langkah-langkah antisipasi. Apalagi waktu itu BPPN dan lain sebagainya. Ada krisis yang waktu itu multidimensi. Nah saya akhirnya dapat waktu ketemu Pak Dahlan. Dan saya ingat sekali di dalam lift itu. Saya sampaikan kepada Pak Dahlan. Bahwa Pak Dahlan ini proposal kita untuk membantu Bapak dalam melakukan pemenahan di grup usaha Pak Dahlan. Dan saat itu Pak Dahlan langsung setuju gitu. Nah itulah yang disebut sebagai elevator pitch. Dan kebetulan terjadinya juga dalam waktu kurang dari tiga menit. Dan ini yang selalu saya ingatkan kepada para entrepreneur. Bagaimana menggunakan momen saat bertemu orang itu gak basah-basi. Ya selfie boleh lah tapi cepat aja. Tapi terus mengunggapan. Kira-kira apa pada saat itu yang terbersih di benak Pak Dahlan. Kalau dari saya kan dengan deg-degannya menyampaikan itu ke Pak Dahlan. Terus hasilnya sangat positif itu. Wah luar biasa saya. Tapi pada saat itu Pak Dahlan di tahun itu 97 terutama 97-98. Apa yang ada di benak Pak Dahlan? Saya pengen mendalami itu Pak. Kebetulan waktu itu kan kami ini kan bertumbuh. Bukan dari satu sistem yang besar. Kemudian dari manajemen yang sangat profesional. Kami kan bertumbuh sekian tahun begitu. Dengan cara sangat tradisional. Kemudian memang kepikir bagi saya untuk suatu saat harus juga mengarah ke yang sistematis. Yang pakai sistem. Kemudian yang profesional. Nah tapi kan kadang-kadang niat seperti itu tertunda-tertunda-tertunda oleh kesibukan. Oleh kegiatan. Nah ketika Pak Sandi waktu itu menemui saya. Saya lihat oh ini ternyata orangnya yang akan bisa mengangkat sistem lama ke sistem baru. Bagaimana kita harus mengenal sistem keuangan yang baik. Restrukturalisasi itu bagaimana. Dan saya lihat saya sudah tahu latar belakang Pak Sandi waktu itu. Yang dari Amerika kemudian finance begitu. Sehingga wah ini mungkin yang saya cari-cari selama ini. Ya sudah. Langsung saya oke kan. Toh saya nggak punya calon yang lain juga. Dan belum memikirkan siapa begitu. Ya sudah ini mungkin rezeki dari Tuhan datang. Pak Sandi datang meni saya. Dan saya lihat bicaranya straight to the point. Tetapi sangat masuk akal. Sehingga langsung saya terima waktu itu. Saya terima kasih. Dan itu mungkin menjadi pembuka saya Pak. Karena waktu itu saya hampir menemukan jalan buntu di mana-mana Pak. Jadi saya ingat banget. Saya tidak di respon dan ditolak lebih dari 25 kali sebelum bertemu Pak Dahlan. Jadi buat saya itu ya pembuka saya sampai sekarang Pak. Bil saya ke Jawa Nusa Wahana itu masih saya keep Pak. Masih saya keep Pak. Makasih makasih. Yang Bapak bayar itu saya ingat. Saya elami nothing. Karena kalau saya lagi apa namanya down terus apa ini. Saya melihat itu langsung saya semangat gitu loh Pak. Karena kesempatan pertama itu. Apa kan opportunity only knocks once ya. Cuman sekali itu. Dan setelah itu berkembang dan usaha kami alhamdulillah setelah itu setelah menjadi perusahaan konsultan keuangan berubah menjadi perusahaan investasi. Dan sampai sekarang beratus-ratus beribu kali lipat lebih begat dari saya. Tapi saya ingin untuk kesempatan ini mengucapkan terima kasih Pak. Karena itu yang disebut the power of opportunity. Karena let's say Pak Dahlan gak ngucap iya aja pada saat itu atau mungkin pada saat itu kita gak ketemu. Mungkin ceritanya akan sangat lain gitu. Kalau kita bicara mengenai satu tatanan dari alam dan tiba-tiba bisa klik gitu kan yang saya selalu bilang itu moment of truth Pak. Tapi orangnya kan memang hebat. Tapi sekarang saya juga ingin tanya Pak. Saya di pariwisata dan ekonomi kreatif yang kalau boleh dibilang mengalami juga tantangan mindset Pak. Jadi ada beberapa destinasi dan kita sebut Batam. Kemarin saya bapak sangat hafal di Batam karena saya baru lari-lari di Wisma yang bapak bangun itu yang punya hotel dulu. Nagoya. Mereka sangat bergantung sama wisatawan mancanegara. Bali juga. Jadi dari semua destinasi wisata yang pivotnya cepat itu ke wisatawan Nusantara kepulihannya lebih cepat. Nah pandangan bapak nih dengan covid pada titik sekarang. Bagaimana nih trajektori pemulihan kita ke depan termasuk kebangkitan ekonomi kita? Wah saya tidak ahli Pak Tani. Saya tidak ahli. Tapi kalau Batam tadi sebetulnya punya potensi. Di sana itu karena wisata salah satu yang anti krisis kan yang terkait dengan agama misalnya. Betul. Dan di sana. Umroh gitu atau apa. Umroh atau buddhism. Misalnya begitu seperti tadi sleeping Buddha. Di sana itu ada minat yang sangat besar untuk membangun sesuatu yang terkait dengan Buddha. Dan dulu pernah akan direalisasikan. Tetapi sikap pemerintah waktu itu sangat tidak mendukung. Nah itu akan orang Singapura nanti akan ke situ semua. Yang Tiongkok maksud saya. Juga orang dari Taiwan. Orang dari Tiongkok. Tentu beberapa pendukung memang soal kebersihan di Batam. Terus sangat saja kan harus ditingkatkan. Nah kemudian saya pernah sebetulnya mengajak teman-teman di sana ketika masih di grup dulu bahwa ayo kita adakan lomba clean and clear di Batam. Jadi lomba mana hotel yang terbesih, mana kantor pemerintah yang tamannya terbaik. Terutama pertamanan dan segala macam itu. Nah tetapi yang terbayang di saya yang pertama adalah buddhism. Buddhism. Saya kalau ke Batam selalu senam dan senamnya selalu dikelenteng. Dari belenteng di sana dan saya bisa menangkap emosi teman-teman yang di Batam untuk diperbolehkan membangun sesuatu dalam kaitan dengan buddha. Begitu apakah patung yang terbesar di Asia Tenggara segala macam itu. Mereka punya kemampuan itu. Oke. Oke Batam Pak. Madura Pak sekarang. Saya baru dari Madura. Saya kemarin dapat masukan dari Kiai, saya dapat masukan dari tokoh masyarakat, juga dari pemerintah daerah, dari pelaku parekraf. Katanya kalau ada tiga pariwisata yang diterima, ekonomi kreatif yang diterima di Madura itu adalah yang islami, indonesiawi, dan terakhir ini yang saya perlu bantuan Pak Dahlan, Madurawi. Nah, Madurawi itu seperti apa Pak? Katanya mereka bilang, kita mau jadi provinsi, tapi ibu kotanya tetap Surabaya. Katanya gitu Pak. Enggak, kalau jadi provinsi, Madura kalau jadi provinsi, ibu kotanya di Malang. Oh di Malang. Karena di Malang itu ada komunitas Madura yang besar sekali. Tapi kalau lihat kan gak terlalu jauh dari, dan Bapak pernah ngebangun Pantai Mentari kan Pak. Kira-kira apa potensi di Madura ini yang bisa kita kembangkan? Dan tetapi kan bagi Menteri Pariwisata kan, apakah harus memikirkan Madura dalam kaitan dengan pariwisata? Kan Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur lah yang harus memikirkan itu. Karena kan kita ini kan perlu mendatangkan wisatawan yang dalam jumlah jutaan. Berarti kan harus ada prioritas mana dulu yang bisa mendatangkan jutaan dengan enersi yang sama, dengan tenaga yang sama, tapi bisa mendatangkan jutaan. Nah, mungkin saya perlu ketemu dengan tokoh-tokoh Madura dulu, nanti kalau saya udah ketemu dan bisa ada usul yang baik nanti saya sampaikan ke Pak. Lima destinasi super prioritas kita ini kan, Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Ini lima destinasi yang berpotensi mendatangkan jutaan ini Pak. Dan ini memang kita seriusin banget dan anggaran pemerintah ini triliunan yang dikelola untuk dikembangkan. Tidak masuk Madura kan? Madura tidak masuk kan? Madura ini masuk yang di 10. Jadi ada Bromo Tenggar Semeru, tapi Perpres 80 itu luas sekali. Jadi termasuk juga membangun seperti kayak destinasi-destinasi baru yang akan menopang Bromo Tenggar Semeru gitu. Jadi kalau Borobudur itu yang menopangnya sampai ke Karimun Jawa gitu. Jadi memang pola pembangunan spasial kita dalam clustering pariwisata itu ada tarikannya. Tapi yang lima ini memang betul Bapak Pak Dalan bilang. Nah, terakhir Pak, event. Event ini sekarang kita melihat seperti MotoGP ternyata memicu pariwisata. Ada ide nggak Pak? Event apa yang kelas dunia yang juga bisa dihadirkan di Indonesia? Wah, MotoGP itu fantastik sekali. Pengaruhnya hebat sekali. Tapi Bapak sepakat ya bahwa event itu... Oh iya, iya, iya. Memang itu kan bagian dari wisata modern sekarang. Karena saya lihat MotoGP kemarin kita targetkan 500 miliar direct and indirect economic impact. Ternyata dari quick count, hitungan awal, itu mencapai 3 triliun. Jadi udah dalam 2-3 tahun mungkin BEP daripada pembangunan, daripada sirkuit dan kapasitas. Karena kita juga mengarahnya kepada homestay. Karena ITDC Kek Mandalika itu terkendala pembangunan hotelnya. Jadi strategi kita adalah membangun hotel untuk lebih bisa membuka lapangan kerja. Tapi kan sekarang juga bisa lihat obyek-obyek wisata yang man-made, yang bukan alami, itu kan juga sangat diminati. Karena lingkungannya kan dibikin, memang dibikin. Sehingga untuk seperti Madura misalnya, atau Bromo, memang harus ada tambahan daya tarik yang kuat. Dan itu kan bisa man-made. Jadi kreativitas untuk membuat sesuatu, sehingga ini khas Madura tadi, atau khas Islami tadi, dan pernah ada ide untuk membangun Wali Songo. Wali Songo, tapi dalam bentuk yang satu komplek. Itu mungkin cocok itu di Madura. Jadi ada ide yang Indonesian Islamic Science Park itu di Bangkalan, mungkin salah satu kita bisa mulai dari situ, yang nanti diajukan kolaborasinya PM Prof dan juga pemerintah. Karena Wali Songo ini kuat sekali. Dan ziarah ini sangat mengembangkan ekonomi. Sekarang Wali 10, karena ada Gustur. Ada Gustur. Dan setiap hari itu katanya berbes-bes masih ke sana. Saya ke sana masih rame sekali. Terima kasih, Pak. Saya terima kasih.